Baru-baru ini seorang kru kapal pesiar membagikan kisahnya saat melayani orang kaya Rusia. Pasalnya, selama menjadi kru kapal pesiar banyak permintaan konyol yang dilontarkan orang-orang tersebut. Dikutip dari TribunTravel.com melalui reality show Below Deck, berbagai kehidupan pelayan di kapal pesiar terungkap. Seperti jumlah tip yang fantastis hingga jam kerja yang pendek namun tekanan dari tamu yang begitu besar. Seorang kru kapal pesiar mengungkapkan bahwa mayoritas tamunya adalah jutawan dan miliarder Rusia. Lantaran disewa secara pribadi, tak sedikit dari tamunya memiliki permintaan yang konyol. Bahkan salah seorang kru tersebut pernah diminta untuk membuat lumba-lumba melompat saat matahari terbenam. Selain itu, ada pula kru kapal yang ditanya apakah bisa dirinya pergi ke Perancis untuk membeli sebotol champagne yang mereka sukai. Padahal saat itu mereka tengah berada di Italia. Diketahui, anggota kru kapal pesiar memiliki gaji pokok 2.500 pound sterling atau sekitar 46,7 juta per bulan. Namun, biasanya mereka mendapatkan penghasilan 24.000 pound sterling atau sekitar 448 juta dalam periode yang sama berkat tip yang diberikan tamu. Anggota kru kapal mengungkapkan bahwa tamu Rusia tidak memiliki reputasi yang baik. Pasalnya, anggota kru lebih memilih mereka yang berasal dari kolong merat dibanding dengan mereka yang sukses baru-baru ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!